Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Sudah lama nih gak ngonten bareng sama aku. Nah, ini dia guys. Aku mau ngasih konten lagi buat kalian semuanya. Pastinya kalian semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Mari kita ikuti konten kita yang satu ini guys. Oke guys, kali ini kita berada di salah satu rumah kosong di daerah. Dan kali ini aku tuh melihat rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Keadaannya tuh sangat kotor sekali guys. Dan lihat betapa banyak daunan yang berserakan disini. Dan disini tuh juga merasakan aroma-aroma bau yang tidak sedap. Entah karena bagian rumahnya yang sudah lama tidak dihuni. Atau mungkin bagian-bagian lain. Aku disini tidak berlama-lama guys. Aku disini hanya melihat keadaan di sisi-sisi rumah ini saja. Aku tidak berani begitu mendekat atau masuk sampai ke dalam. Karena aku takut ada hal atau terjadi apa-apa disana. Karena sosana bagian bangunannya sudah sangat rapuh dan sangat tua. Konon katanya rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Entah karena alasannya apa, aku juga kurang tahu. Tapi sebagian warga disini juga masih ada sih yang dekat disini. Yang melihat kondisi rumah ini. Yang rawat rumah ini. Mungkin masih terawat sih. Aku coba ngintip sih di bagian dalamnya. Sepertinya bagian dalamnya juga masih ada sedikit. Barang-barang yang ada sih. Cuman aku gak tahu barangnya itu lengkap atau enggak. Karena aku cuma melihat dari gendela aja. Dan aku mencoba lihat-lihat ke sisi yang lain guys. Disini juga tanpa ada sumbur tua. Dan bagiannya juga sudah sangat kumuh sekali. Dan bahkan bagian-bagian pohon yang ada di depan rumah ini tuh sudah tampak besar-besar sekali. Dan ya sangat tidak terawat. Begitu menyeramkan bukan? Kalau untuk kejadian mistis sih aku kurang tahu ya. Karena aku gak nanya sama si warga sekitar sih. Cuman aku melihat-lihat dari jauh aja. Karena kalau nanya-nanya entar dikira gimana gitu kan. Padahal aku disini cuma konten doang. Cuman ngisi waktu kosongan aku aja sih. Dan dari bagian-bagian yang lain tuh. Rumah ini tuh cukup sangat menyeramkan sih ya guys. Kalau dilihat dari kejauhan. Karena tampak di halaman yang cukup kotor. Bagian pohon yang sudah besar-besar. Dan sangat menyeramkan sekali. Makan di samping rumah ini juga ada perkebunan guys. Ada perkebunan pisang yang mungkin dirawat oleh warga sekitar. Dan aku juga gak berlama-lama disini guys. Dan aku pun akhirnya berancak pergi. Dan melanjutkan perjalanan. Oke disini dia konten aku di hari ini. Tentang mengandai rumah kosong di daerah. Dan kali ini terima kasih ya buat kalian semuanya. Mohon maaf sih aku gak bisa menyebutkan tempatnya. Atau daerahnya di rumah tersebut. Karena aku takut. Karena bagian tersebut kan privasi ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton konten aku di hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku suka kan memandangkan ide untuk kalian bonus untuk hari ini guys. Sampai bertemu di konten aku yang berikutnya lagi. Direkomendasiin buat kalian semuanya yang tau rumah kosong. Ya siapa tau bisa aku buat konten juga kan. Bisa komentar di bawah ya. Kalau kalian tau. See you and bye bye.